Karena ini adisi nostalgia, aku bakal bahas Satu item yang bisa Membuat penurunan performa Yang cukup signifikan di daging Yaitu adalah item ini Oke 320 Bahkan secara gak sadar kita bisa Ngebunuh Mew nya dalam sekali pokol Dan kita lihat ini 320 320 Set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 43, 86, 320 Sekali hit Auto Montage Halo Noob 1, 2, 3 lagi disini Dan ya hari ini kembali ke edisi Nostalgia yang artinya apa Kita bakal bahas deck yang sudah Tidak bisa dipakai di Standard format lagi Atau legal format lagi setelah rotasi nanti Deck itu deck apa Deck Malama Rapid Strike Tapi sebelum kita ke sekilas Sekilas tentang deck ini Info discord seperti biasa Silahkan masuk ke discordnya Aku buat discord Kalian bisa cari Kalian bisa cari teman bermain Pokemon di sisi level Bisa drop ID kalian disitu Lalu kalian juga bisa kirim deck Kalau deck itu menarik Akan aku buatin reviewnya Kalian bisa kirim di discord itu Oke Kita langsung saja ke sekilas tentang deck ini Deck Malamar Semua veteran Pokemon Di sisi pasti tahu Seberapa kuatnya deck ini di masa lalu Dia itu deck Budget Budget loh ya Tapi bisa masuk meta Dan Nggak cuma sekedar masuk meta Beda sama kayak Union Wings Itu kan cuma sekedar masuk Ini berdampak di meta Karena banyak kompetisi Yang peringkat top 10 nya Itu ada deck Malamar dulu Kalau kamu belum tahu Malamar ini Dari set Chilling Rain ya Makanya dia kena rotasi gitu Dia regulasinya E Block E makanya Tentunya karena segmen nostalgia Aku bakal bahas Apa yang membuat deck ini Tidak sekuat dulu Sampai akhirnya Terbuang di meta ya Kamu kan sudah nggak pernah lihat Di meta Mara Mara Rapid Strike Itu karena dia kehilangan Satu item Bakal ku jelasin Itemnya itu apa Tapi nanti Satu item doang Bisa ngubah deck ini Tapi apakah setelah kehilangan item itu Bisa dibuat main Ini ku bilang duluan aja Bisa dibuat main di rank Bisa Walaupun Nggak sekompetitif dulu Dulu kompetitif sekali Tapi sekarang masih bisa Ku coba Masih bisa Rank ku ada di Pokoknya rank yang Bola Bola biru Great bola berarti Itu rank ku sekitar disitu Itu masih bisa ya Tapi ya Kalau kalian mau push rank Speedrun gitu ya Jangan pakai deck ini yang lain Oke Kita langsung aja ke Pokemon utamanya Yaitu Malamar itu sendiri Dia itu Pokemon Yang punya Satu serangan doang Dan Nggak punya ability Tapi sekuat itu Aku bakal jelasin Konsep serangannya Konsep serangannya ini adalah Untuk tiap Pokemon Eh Untuk tiap kartu Sorry Kartu Rapid Strike Yang ada Di hand Bukan di deck Di hand Kamu bakal Tunjukin kartu Kamu bakal Ambil seperlunya Kartu Rapid Strike Tersebut Logo Rapid Strike Itu Kartu berlogo Rapid Strike Tunjukin ke musuh Untuk tiap kartu Yang kamu tunjukin Damagenya akan Bertambah Akan dikali 40 Jadi misalnya Kamu tunjukin 6 kartu Rapid Strike Nih Kartu Rapid Strike Berarti damagenya 240 40 dikali 6 Jadi Semakin banyak Semakin sakit dong Teorinya kan begitu Dan setelah kamu Melakukan attack Berbeda dari Kebahagiaan deck Gimana kalau Habis kamu tunjukin Biasanya dibuang ke Trash Enggak Ini dibuangnya Atau lebih tepatnya Dikembalikan Ke deck lagi Jadi enggak dibuang Lebih enak ya Jadi nanti Kamu bisa Gali lagi deckmu Untuk nyari Kartu itu Kartu berlogo Rapid Strike Nah Karena itu Kita butuh support Support pertama Itu Kirlia Yang Berability Refinement Fungsinya dia Buat Menggali deck Karena Refinement Buang 1 kartu Di hand Lalu ambil 2 kartu Itu bagus banget Buat Ngegali deck Supaya bisa Nyari Rapid Strike Rapid Strike Card lagi Dan Pakai 2 Kirlia Jangan pakai 1 kurang sekali 2 Supaya Kenyamanan Bermainmu terjaga Dan Apakah boleh pakai 3 Kirlia Menunggu Boleh Tapi Sebaiknya Sisakan 1 slot Saja Untuk Free slot Jadi jangan pakai 3 Kirlia Terlalu banyak Menurutku 2 aja udah cukup Banget kok Harusnya Dan itu udah Aku coba juga Jadi harusnya aman Dan Bukan sekedar Itu saja Kirlia ini Selain dia Ngegali deck Dia tuh Berkontribusi Langsung Terhadap Damage Dari Malamara Kita Itu sendiri Sini Aku jelasin Karena tugasnya Kirlia adalah Dalam buang kartu Kartu-kartu yang dia buang Pasti kartu Non rapid strike Nah Habis itu Malamarmu itu Habis attack Dengan rapid strike Tentacle nya Kan dia Ngembalikan kartu itu Ke deck Berarti otomatis Tambah lama Deckmu tuh Akan keisi Dengan banyak Kartu rapid strike Karena kartu Non rapid strike Sudah dibuang Masuk akal dong Teorinya kan Kayak gitu Artinya Makin late game Atau minimal Mid game Damagenya Malamarnya Akan semakin tinggi Dan semakin konsisten Tingginya Karena Kamu otomatis Ngegali kartu Dapetnya Rapid strike lagi Rapid strike lagi Dan kamu looping terus Jadi damage nya ini bisa Tambah lama Tambah sakit Jadi itu yang membuat Deck ini kuat sekali Disitu Apalagi kalau sudah Late game itu Udah jaminan sakit Karena deckmu Nggak mungkin tambah banyak Isinya Pasti tambah dikit Makin kamu lama Main game ini Gitu ya Dan Kita masuk ke Selanjutnya Karena ini Adisi nostalgia Aku bakal bahas Satu item Yang bisa Membuat penurunan Pohorna yang cukup Signifikan di deck ini Yaitu adalah Item ini Yaitu Scoop up net Ini item dari Set rebel class Yaitu sudah Kena rotasi lama Jadi Ya inilah Yang aku bilang Rotasi sebagian Itu bisa merusak Atau menurunkan Kemampuan dari Suatu deck ya Ini yang aku bilang Malamarnya Saya nggak kena rotasi Sekarang bisa dipakai Tapi scoop up net Sudah kena rotasi Dan aku bakal jelasin Apa gunanya scoop net Ini dan Kenapa kok Penting banget Di deck ini ya Karena scoop net Scoop up net itu Bisa Itu Ngebalikin kartu Pokemon Dari bench Ke Handmu lagi Nah Kecuali Pokemon V Atau Pokemon Dengan rule box Sayanya itu Nggak bisa ya Nah Apa Apa hubungannya disitu Itu bakal berhubungan langsung Ke damage-nya Pokemon ini Nah Kalau kalian masih bingung Ini aku kasih gambarannya Secara langsung Misalnya ada Octillery kan disini Octillery pun sudah Aku taruh di bench Octillery itu evolusi dari Remorade Berarti otomatis Kamu taruh remorade dulu Baru octillery Octillery mu jadi Terus kamu bisa scoop up net Jadi Ketika kamu scoop up net Yang otomatis Balik ke handmu Itu kan bukan Cuman octillery Tapi remorade nya juga Karena dia evolusinya Jadi artinya Ketika kamu scoop up net Kamu balikin octillery nya Kamu bakal dapet Dua bonus tambahan Kartu rapid strike Di hand Artinya apa Malah marmu Damagenya nambah 80 Karena 40 dikali 2 Dan Perlakuan ini Bisa dilakukan Dua Eh bisa dilakukan Empat kali Karena kamu maksimal Bawa scoop up net Dan akan selalu Bawa scoop up net Pada masanya Dan juga pada masa itu Kamu ingat ada Kartu popular Yaitu Intel yang rapid strike Itu juga Kalau kamu balikin Ke hand Otomatis jadi Sobel Habis itu Drizzle Habis itu Intelion Jadi 3 Jadi bener-bener Buff damage dari scoop up net Ini sangat kuat Gitu Jadi Makanya itu yang membuat Deck ini Lebih susah untuk mencapai Damage yang tinggi Sekarang Walaupun Seperti yang aku bilang Bisa Bisa sekali Untuk dimainkan Di rank Masian Habis itu Kita lanjut Bahas pokoknya Mulanya Octillery Ini Kalau kamu main rapid strike Deck Pasti ambil Octillery juga Rapid strike Search Dia bisa nyari Satu Kartu rapid strike Apa aja Otomatis juga berkontribusi Ke damage nya Malamar Kemalamar Ini Tapi Gak bisa topok Jadi Buatnya Satu Octillery aja Karena Ability nya Cuman bisa dipakai Satu kali Di tiap turn Dia bukan Kayak Kirlia yang bisa dipakai Dua kali Ketika kamu Pakai Ada dua Kirlia Abis itu Man of V Jelas sekali Ini Pokemon nya kecil-kecil Lindungi dari Serangan Fisic damage Snap Dengan Man of V Lalu Jiraji Untuk melindungi Dari serangan Lost mine Sable A Atau serangan Nyicil Dalam bentuk Efek lainnya Paling Utama Masih dari Sable A Yang paling terkenal Gitu Habis itu Kita ke Trainer Kita ke Kartu non Pokemon Atau kartu Trainernya Disini Kartu yang harus Kamu bawa Itu Menurutku Ada Sinti Ambition Ada Korina Focus Habis itu Ada Fog Crystal Sama Yang terakhir Ada Ini VIP Pass Itu adalah Empat kartu Yang harus Kamu bawa Gak boleh Kamu gak Bawa Empat Menurutku Kujelasin Dulur Sinti Ambition Ini Yang paling penting Sinti Ambition Kamu pake Ini harus Pada keadaan Ketika Di turn Sebelumnya Pokemonmu Ada di KO Musuh Kenapa Karena Kalau gak Gitu Dia cuman Ngedraw Kartu Sampai Ada 5 Kartu Di Handmu Sementara Kalau Kamu Ada di Kondisi Habis Dipukul KO Pokemonnya Di turn Musuh Sebelumnya Kamu bisa Ngedraw Sampai 8 Kartu Jadi Kartumu Bisa Bener-bener Besar Jadi Bagus Banget Habis itu Korina Focus Dibawa Selain Karena Dia Rapid Strike Kartu Rapid Strike Kartunya Bisa Nambah Damage Nama Lamarmu Dia Ability Nya Atau Kekuatan Dari Trainer Juga Enggak Kentang Kentang Amat Dia Bisa Ngedraw Kartu Sampai 6 Kartu Apalagi Kalau Kondisi Kartumu Lagi Miskin Cuman 1 Atau 2 Dan Apalagi Di Posisi Belum Ada Kiliah Untuk Gali Dex Boleh Pakai Korina 1 Ngambil 1 Basic Energy Psychic Dari Deck Atau Ngambil 1 Basic Pokemon Psychic Dari Deck Artinya Kamu Bisa Cari Raltz Bisa Cari Inkey Atau Gak Gitu Sekedar Bisa Nyari Energy Psychic Disini Terakhir Vp Fast Setup Kamu Bisa Setup 2 Basic Pokemon Langsung Dari Turn Pertamamu Ke Bench Ambil Langsung Dari Deck Masuk Ke Bench Langsung Itu Bagus Banget Lalu Untuk Yang Lainnya Sepertinya Sudah Sering Kujelasin Mungkin Aku Cuman Jelasin Bruno Ketika Pokemon Kita Di Ko Diten Musuh Sebelumnya Kamu Bisa Ngedraw 7 Kartu Langsung Tapi Kalau Gak Bisa Eh Kalau Gak Ada Pokemon Yang Kau Cuman 4 Jadi Lagi Lagi Gunakan Bruno Ketika Ada Pokemon Yang Kau Pokemon Yang Kau Habis Itu Level Ball Buat Nyari Pokemon Sama Nyari Kilia Terutama Dia Bisa Buat Nyari Kilia Juga Great Ball Ini Juga Mungkin Yang Jarang Great Ball Ini Buka 7 Kartu Di Atas Deck Loh Kamu Bisa Pilih Satu Pokemon Untuk Diambil Dari 7 Kartu Itu Kalau Ada Pokemon Boleh Apapun Gak Terbatas Cuman Pokemon Basic Dia Juga Bisa Ambil Octillery Bisa Malamar Bisa Bisa Kir Pokoknya Diantar 7 Kartu Itu Lalu Terakhir Rescue Carrier Rescue Carrier Bisa Ngembalikan Pokemon Dengan HP 90 Atau Di Bawah Dari Trash Langsung Ke Hen Enak Instant Sekali Buat Ngambil Kilia Bisa Buat Ngambil Inkay Bisa Buat Ngambil Remorate Dan Lain Lain Gak Bisa Cuman Malamar Sama Octillery Yang Gak Bisa Diambil Sama Rescue Carrier Tapi Tenang Aja Mas Ya Ada Rod Disini Untuk Menyelamatkan Kita Langsung Saja Ke Segmen Baru Aku Bakal Nunju Ini Komposisi Pokemon Yang Ada Di Arena Yang Bagus Kayak Gini Kamu Cocok 2 Malamar 1 Active 1 Bench 2 Kirlia Sama 1 Octillery Sisa Satu Itu Kamu Free Slot Mau Kamu Nanti Tiba Tiba Pake Atacker Musuhnya Tinggal Tempel Manofi Pake Cable Eye Tempel Jirachi Atau Misalnya Mas Kedar Buat Nambahin Kirlia Delete Game Atau Mid Game Tempel Kirlia Terserah Kamu Mau Kamu Buat Apapun Terserah Free Slot Itu Yaudah Kita Langsung Saja Gameplay Aku Bakal Main Di Rank Dan Kita Langsung Saja Game Play Kita Langsung Saja Gameplay Wow Dan Ini Contoh Setup Yang Sangat Baik Dimana Kita Bisa Melakukan Semua Yang Kita Inginkan Disini Kita Bisa Yang Namanya Perfect Setup Ini Disini Ini Untuk Inkey Habis Untuk Remorate Seperti Yang Sudah Kucontohkan Di Tabel Great Ball Simpen Frog Crystal Simpen Karena Aku Mengambil Saking Energy Dan Kenapa Nggak Mau Attach Karena Mendingan Ku N Kenapa Karena Cloff Ini Bisa Nyerang Dari Turn Pertama Dia Akan Maju Kedua Dan Aku Sudah Kenal Sekali Dengan Tipe Decloth Ini Bisa Nyerang Dari Turn Pertamanya Jadi Kalau Kutempelin Satu Energy Disitu Aja Di Inkey Dan Ke Hit Pasti Ko Dan Itu Bakal Rugi Banget Ya Itu Mendingan Jadi Kupi Biarin Aja Kalau Kalah Ya Sudah Kita Punya Kita Punya Hisuyan Elektron Untuk Disasar Sebagai Pricer Yang Gampang Sekali Untuk Dibunuh 210 Kamu Cuman Perlu 6 40 Dikali 6 Ya Cuman 240 Nyari 6 Kartu Rapid Strike Di Hanya Itu Gak Susah Sama Sekali Kalau Kalian Gak Tau Gampang Sekali Menurutku Susah Ketika Sudah Butuh 8 Atau Lebih Sudah Susah Tapi Kalau 6 Masih Oke Masih Sedang Sedang Saja Oke Diyono Gak Apa Aku Justru Suka Kalau Kartuku Diyono Karena Kemungkinan Aku Bisa Nemuin Trainer Nah Anak Nice Dapet Sinti Ambition Dan Wow Kita Udah Bisa Nyerang Bahkan Kita Ada Malamar Kita Ada Saic Energi Habis Itu Kalau Dia Kauin Keku Berarti Dengan Sinti Ambition Aku Bisa Nambah Banyak Sekali Oke Dia Bahkan Haruk Squad Kepili Berarti Dia Emang Nge-Aim Untuk Nge-Matiin Ini Kayakku Dari Kesempatan Pertama Pasti Gitu Oke Ya Dia Pasti Bisa Engkak Waku Ini Tinggal Dia Kasih Efek Brood Bonnet Ke Kloff Oke Ke Kita Dan Ke Dia Juga Dan Otomatis Nambah Demasi Jadi Insting Sudah Pasti Benar Aku Sudah Sering Banyak Melawan Ini Apakah Kloff Merupakan Deck Budget Meta Juga Iya Dia Juga Sering Banget Dipakai Tapi Gak Pernah Masuk Top Ten Tapi Iya Dia Ada Di Meta Aku Tahu Itu Jadi Ya Mungkin Bakal Kubuatin Karena Aku Sudah Pernah Buatin Videonya Bakal Kubut Ulang Dengan Format Yang Baik Jadi Strategiku Gini Untuk Selanjutnya Eh Hampir Aku Salah Great Ball Berharap Mendapatkan Nice Dapat Octillery This One Aku Gak Mau Aku Gak Mau Octillery Dulu Sini Ambition Dulu Nanti Ambah Dengan Octillery Let's Go Dapat Level Ball Let's Go Kita Bisa Cari Kita Oke Kita Sudah Mulai Bisa Menghabiskan Deck Ini Isi Deck Ini Ambil Apa Ambil Nya Korina J Korina Sebentar Ya Korina Aja Gak Sih Korina Aja Switch Bakal Aku Buang Ya Karena Kita Udah Gak Butuh Switch Jujur Aja Oke Oke Menafi Bakal Aku Buang Karena Ya Mereka Gak Punya Attacker Yang Bisa Nyerang Bench Aku Tahu Juga Deck Love Itu Seperti Apa Let's Go Great Ball Simpan Buat Nanti Dan Kita Bakal Serang Aku Bakal Kita Cuma Butuh Berapa Di Image Oke Sebentar Dia Tuh Kelamanya Oke Sama Daun Kira Sama Psychic Tipe Viking Soalnya Jadi Kira Jadi Aku Perlu Tiga Ya Ini Dah Malamar Bakal Simpen Karena Malamar Kita Akan Mati Juga Next Jadi Tinggal Evolution Malamar Ambil Baru Lagi Begitu Dan Aku Bakal Pakai Rescue Carrier Kita Rescue Carrier Bakal Pakai Akan Untuk Ambil 2 Inkey Inkey Nya Juga Mati Ada Inkey Kita Sebelum Itu Mati Dan Ya Dia Berani Sekali Dia Tidak Respect Dia Berani Main Electrode Oke Mau Kubanting Gak Mau Sekali Hit Kita Lihat Ini Gak Susah Kayak Ini Aja Kita Ada Rescue Carrier Artinya Kita Bisa Kembali In Satu Inkey Sama Satu Inkey Yang Mati Ini Kembali Kedek Kita Masih Ada Great Ball Kita Masih Punya Dua Kali Jatah Kirlia Jadi Super Bagus Dan Kita Bisa Cari Inkey Lagi Dengan Fog Crystal Jadi Ya Secara Matematika Sangat Tidak Susah Untuk Mencari Toxic Powder Oke Dan Dia Harus Ngurangi Damage Dari Electrodenya Lagi Lagi Aku Lupa Berarti Dia Bakal Jadi 200 Damagenya Berarti Otomatis Cuman Butuh 5 Rapid Strike 5 Kartu Rapid Strike Itu Ya Aku Pasti Udah Bisa Kau Dia Di Next Oke Oke Ini Enaknya Apa Dia Bisa Nyerang Tanpa Energi Maximum Damagenya Bisa Sampai 200 Karena Kita Bisa Kasih Efek Selain Poison Dari Brute Bonnet Kita Bisa Kasih Efek Ada Yang Namanya Spicy Curry Ini Kalian Belum Lihat Karena Dia Belum Pake Itu Ngasih Efek Burn Jadi Dua Efek Dia Cuman 100 Oke Berarti Belum Mati Oh Mati Oh Iya Saya Lupa Dia Ada Hisu yang Slicer Oke Lupa Maafkan Hisu yang Slicer Itu Nambah Damage Toxic Jadi Nambah 2 Damage Counter Berapa Sini Berarti 3 Damage Counter Seperti Ini Kita Bakal Fog Crystal Dulu Inkey Kita Butuh Inkey Cadangan Jadi Kita Ambil Dulu Refine Dulu Ya Buang Oke Kita Bisa Greatball Ambil Remorade Oke Nice Buat Amunisi Let's Go Kita Bisa Buang Untar Level Ball Ini Untar Level Ball Apakah Ada yang Bisa Kita Ambil Dengan Level Ball Oke Masih Ada Kita Ambil Remorade Jadi Maka Baik Kita Menggunakan Untuk Mengambil Eh Jangan Buat Ambil Geralt Eh Remorade Kok Pelan Pelan Gitu Oke Kiliat Bakal Buang Santai Kita Sesuai Yang Ku Ajarkan Ya Dua Kiliat Cukup Oke Ini Rapid Strike Search Buat Apa Rapid Strike Search Buat Mencari Korina Mungkin Kita Lagi Kembali Dan Kita Langsung Serang Saja Pok Crystal Oke Kayaknya Nanti Aku Pake Sprout Itu Nanti Ke 280 Bahkan Maksimum Output Satu Dua Tiga Empat Lima Korina Fokus Atau Wid Atau Korina Fokus Saja Ini Saja Saja Energi Kemungkinan Bakal Pake Oke Mati Ya 210 Ya Let's Go Wani Jok Yep Oke Dapet Boss Artinya Kita Bisa Memakan Burung Ini Next Turn Berarti Kemungkinan Besar Burung Ini Akan Jadi Burung Panggang Tapi Pokemon Psychic Burung Kita Hipnosis Burung Ini Berarti 160 Itu Cuma 4 Super Easy Dan Ya Habis Itu Dia Pas Nyerang Pake Cloth Ya Ini Sudah Menang Sini Aku Berani Bila Kita Udah Menang Selama Boss Ada Di Tangan Kita Sudah Menang Apakah Dia Iono Aku Ragu Sekali Karena Deck Ini Bukan Yang Menggunakan Iono Dalam Jumlah Besar Biasanya Cuma Bawa Dua Karena Dia Itu Ngefokus In Trainernya Ke Arven Karena Dia Butuh Banyak Sekali Tool Terutama Buat Nyari Bonnet Ini Jadi Ia Dia Mungkin Cuma Bawa 2 Iono Jadi Kemungkinan Kartu Nggak Bakal Dituker Sekarang Apakah Next turn Aku Bakal Pake Rot Ia Buat Mengambil Malamar Mengambil Energi Sama Mengambil Energi Juga Jadi Aku Bakal Ambil Satu Malamar Sama Dua Energi Eh Atau Dua Malamar Satu Energi Aja Dua Malamar Satu Energi Aja Enakan Gitu Lebih Berguna Dua Malamar Satu Energi Oke Bruno Bakal Kubuang Dengan Refine Mungkin Tapi Kita Lihat Aja Sprot Dua Malamar Kembali Satu Energi Satu Energi Kita Bisa Buat Itu Oke Atau Bahkan Aku Bisa Simpen Boss Kudulu Nanti Di Akhir Oke Iya Bisa Gitu Nggak Sih Iya Mendingan Aku Kayak Bruno Aja Kan Iya Bruno In Aja Oke Dapat 7 Kartu Baru Loh Loh Let's Go Kita Bisa Buang Switch Aku Butuh Nyari In K Dan Kita Bisa Andal Ini Switch Oke Kenapa Malamar Lagi Counter Catcher Udah Nggak Perlu Kita Nggak Perlu Counter Catcher Oke Jadi Kita Harus Pake In K Pake Respe Carrier Terpaksa Sekali Aku Bakal Ngangkut Manofi Juga Supaya Bisa Dibuang Sama Kirliah Di Next Turn Kenapa Aku Butuh In K Karena Kita Nyerang Di Next Turn Sesimpel Itu Oke Dan Dia Udah Menyerah Oke Jadi Kita Langsung Saja Ke Gameplay Selanjutnya Kita Langsung Ke Gameplay Wow Ini Adalah Setup Termewah Yang Pernah Kulihat Disini Kita Melawan Dek Mio VMAX Bisa Aku Yakin Bisa Menang Dan Oke Yang Aku Takutkan Terjadi Oke Kita Bakal Menuhin Langsung Kenapa Aku Berani Menuhin 3 Beda Seperti Yang Di Teori Karena Manofi Kuyangkut Di Price Sedangkan Jiraji Juga Tidak Kepake Habis Itu Sebenernya Yang Kuperlukan Menofi Karena Dia Nyangkut Dipres Masih Tapi Ya Udah Karena Itu Aku Jadikan 100 Kenapa Menofi Itu Kemungkinan Kupake Karena Kemungkinan Mio Yang Kulawannya Adalah Yang Bawa Ice Q Kalau Ice Q Bisa Nyerang Di Bench Bahaya Tapi Ya Lagi Lagi Karena Dipres Nyangkut Dipres Sudah Kupenuhin Tiga Gila Biar Sekalian Bisa Ngalidek Gitu Oke Apakah Dia Bisa Nyerang Aku Di Term Pertama Menurutku Kok Nggak Bisa Tapi Tergantung Kalau Dia Bawa Melo Ya Bisa Bisa Tapi Kayak Menurut Rugi Aja Kamu Belani Bunuh Inkay Dengan Melo Itu Gitu Nggak Berguna Adanya Kita Kemungkinan Yang Bisa Ngebuk Dia Dileks Sakit Itu Kita Bisa Banget Oke Oke Nice Jadi 2 Gili Let's Go Korina Bakal Kubu Enggak Sih Korinanya Bakal Kutumbal Karena Nggak Mungkin Aku Buang Rote Aku Cuma Buat Satu Rote Dan Itu Penting Sekali Setidaknya Sampai Sekarang Oke Nice Oke Bisa Abil Energi Oke Ini Aku Semakin Bingung Yang Mana Aku Buang Remor Deh Kalau Gitu Gak Butuh Nice Great Boleh Kita Betuk Teri Let's Go Terinya Jadikan Kita Bisa Ambil Something Apa Ya Something Itu Dan Kita Bakal Gak Langsung Mati Tapi Gak Apa Udah Sakit Banget Itu 120 Dan Ya Kalau Di KO Aku Tinggal Nyiapin Karena Kenapa Aku Berani Tadi Ya Karena Aku Pakai Ini Aku Ada Sintia Mission Jadi Aku Berani Agak All Out Buang Semua Supaya Juga Nanti Di Next Ko Kalau Malah Marni KO Dan Kemungkinan Besar KO Aku Langsung Bisa Cover Dengan Ngambil Banyak Kartu Ya Karena Sidi Ambition Kalau Kita Habis Di KO Dapat 8 Kartu Musuh Kita Dapat 8 Kartu Sorry Kita Bisa Langsung Recover Oke Oke Boss Dia Nyari Oke Dia Nyeri Octillery Aduh Aku Jadi Pengen Nambil Octillery Kulagi Soalnya Aku Nggak Bisa Nambil Octillery Kalau Ini Akaknya Aku Butuh Untuk Nambil Octillery Kulagi Ya Dan Juga Kalau Aku Ngambil Octillery Dengan Super Hot Gitu Aku Bisa Maksimalin Sinti Aku Untuk Ngambil 8 Kartu Itu Gila Kita Bisa Melakuin Banyak Damage Pastinya Dengan Serangan Seperti Itu Ya Oke Dan Kita Masih Bisa Kiri Lagi Kita Lihat Aja Apakah Combo Ini Berhasil Oke Oke Nice Ada Counter Kacar Kayaknya Aku Bakal Mukul Si Genesek Dulu Dek Iya Kalau Kita Mukul Genesek Yang Sehat Saja Aku Yakin Kalau Lawan Genesek Sehat Mati Mati Oke Ini Kita Ambil Semua Lumayan Tiga Kartu Rapid Strike Lu Buat Amun Isi Denah Kita Ambil 8 Let's Go 8 Kartu Langsung Oke Oke Ini Bisa 6 Kali Kira 123 Oke Ya Ini Kita Udah Bisa Kau Jadi Aku Ambil Kili Aja Kita Ambil Up To Berapa Ini Satu Iya Let's Go In Kayaknya Enggak Perlu Oke Satu Ini Harus Kusuntan 12345 200 Sudah Cukup Baru Berarti Reviment Bisa Aku Buang Lagi Remorade Ini Tadi Aku Ambil 2 Remorade Jadi Aku Bisa Santai Crystal Buang Buang Aja Terus Boss Simpen Oke Kayaknya Disini Aku Sudah Gak 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 Pake Kira Lina Lagi Ini Tempelin Dulu Disini Kita Rapid Strike Tentacles 12345 Oke Langsung Mati Dan Itu Yang Baru Bukan Yang Terluka Yang Terluka Bisa Kapan Kita Boss Let's Go Next Pasti Dia Nyenang Pake Mew Lagi Oke Apakah Aku Bisa Untuk Mengalahkan Mew Itu Seharusnya Bisa Bisa Aja Oke Pokoknya Boss Gak Kupu Buang Boss Itu Sangat Penting Tidak Boleh Dibuang Sama Sekali Jangan Sekali Buang Boss Terutama Ketika Lawan Muto Pongan Pongan Besar Ingat Ini Sudah Gak Ada Scoop Up Net Gak Ada Penambahan Damage Instant Profession Strike Nice 190 Mati Kita Bisa Hajar Balik Santai Oke Oke Kerem Nice Ini Kayak Let's Go Oke Ini Kelihatan Sekali Dia Menggunakan Saki Clip Disini Tapi Simpen Aja Nanti Kita Fokus Untuk Buang Kartu Yang Bukan Kartu Kartu Yang Bukan Rapid Strike Bisa Kita Buang Dulu Semuanya Supaya Nanti Di Kita Dikasih Potensi 3G Harus Kita Manfaatkan Sebaik Mungkin Gitu Korina Jangan Korina Bakal Ngepake Switch Aku Bakal Buang Switch Let's go Oke Makin Banyak Energi Oke 320 Bahkan Secara Nggak Sadar Kita Bisa Ngebunuh Mew Dalam Sekali Pokol Dan Kita Lihat Ini 320 320 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 43 8 320 Sekali Hit Auto Montage Mas Sebesar Ini Dan Bayangkan Dulu Masih Ada Scoop Upnet Lebih Besar Lagi Pasti Gila Jarang Dikasih 3G Lian Sebenarnya Kalau Pakai 3G Lian Tuliskan Sekali Tapi Kalau Dikasih Kita Harus Memanfaatkan Sebaik Mungkin Karena Ya Ini Kebetulan Aja Aku Sudah Nggak Butuh Remor Tapi Biasanya Kita Akan Selalu Membutuhkan Remor Gitu 1 Remor Yang Nanti Jadi Okteler Okteler Itu Bakal Selalu Dibutuhkan Oke Sisa Satu Ya Waduh Oke Nice Switch Bisa Kita Buang Oke Dan Semoga Kita Dapat Boss Kalau Kita Dibet Boss Gampang Karena Kita Cuman Butuh Dua Kartu Rapid Strike 80 Kan Sudah Pasti Mati Ini Kalau Ada 2 Ya Dan Kita Bisa Ngedraw Sampai 6 Kartu Dengan Oke Bahkan Ada Melo Etal Let's go Dia Tadi Pasti Kaget Kita Bisa Tiba Ngehit 1 320 Itu Soalnya Aku Aja Kaget Yang Main Kira Gak Dapet Ternyata Dapet Apa Faktor Luck Iya Ada Tapi Lebih Karena Setup Bener Luck Ya Pasti Ada Jelas 320 Tapi Karena Kita Setup Yang Bener Lug Itu Akan Cenderung Menggampiri Kita Lebih Tinggi Gitu Semua Permainan DCG Gitu Dek Meta Dibuat Supaya Luck Itu Semakin Sering Dek Kita Atau Beruntuk Oke Kita Bahkan Dikasih Cira Jam Sudah Pasti Kita Tidak Bakal Pake Ya Terbuang Oke Refinement Buang Switch Lagi Oke Dikasih Korina Oke Kayaknya Ini Harus Pake Korina Oke Dikasih Malamah Let's go Uang Lagi Oke Kayaknya Kita Belum Bisa Ngeboss Ya Ini Kita Serang Biasa Saja Dulu Sembari Mengambil Ini Inkey Kita Let's Go Kita Soalnya Tinggal Tujuannya Cuman Satu Sebenernya Nyari Boss Berarti Kalau Gitu Kita Lebih Ingin Untuk Menghabiskan Deck Kita Jujur Aja Ini Tempel Tempel Aja Bentar Oke 240 Oke Rapid Strike Tentacle Itu 2 3 4 Ya 4 Aja 160 Aja Satu Itu Buat Nanti Bahan Buang Buangan Kir Liat Oke Ya Ini Pasti Disaki Clip Kemungkinan Gak Apa Si Kalau Disaki Clip Pokoknya Incaran Kok Adalah Genesek Sebenernya Ah Dia Pake Lost Recume Oh Alat Dia Cuma Sekedar Ngosong Hand Dengan Forest Shield Stone Itu Oke No problem No problem Soalnya Kita Tinggal Sepertiga Sisa 20 Dan Itu Bisa Kugali Sampai 6 Bahkan Kemungkinan Nemuin Boss Tambahan Makin Tinggi Sementara Dia Masih Butuh Tiga Kali Bunuh Aku Untuk Menangin Pertandingan Tidak Masalah Positif Oke Oke Positif Gak Masalah Karena Kita Masih Ada Satu Malamar Lagi Bisa Santai Tidak Oke Silahkan Diserang Next Turn Iya Kita Bisa Menang Sih Kemungkinan Kita Lihat Aci Dapat Sama Boss Sudah Dari Tangan Sudah Bisa Menang Karena Nyari Malamar Itu Tidak Terlalu Sulit Kita Masih Ada Dua Sinti Ambition Dua Corona Focus Dan Bahkan Masih Bruno Bruno Eh Tapi Bruno Kita Nggak Bisa Kita Nggak Bisa Itu Ya Narik Genesek Nya Karena Oke What Ya Kasih Inilah Kenapa Dia Buat Kamu SK Bro Buat Apa Aku Nggak Paham Sama Orang Ini Dia Pusing Mungkin Habis Habis Serang 320 Tadi Sujur Aja Mungkin Dia Pusing Kenapa Kok Kamu SK Paling Bagus Itu Bunuh Malamar Justru Karena Ya Paling Benefit Kamu Bisa Buang Selain Inkay Buang Malamar Kau Kau Siti Kan Ya Ini Bingung Orang Pasti Oh Oh Dia Nggak Boleh Attack Ya Iya Aku Lupa Iya Dia Nggak Boleh Attack Iya Kalau Dia Pakai Technoblust Iya Mungkin Dia Pakai Technoblust Karena Itu Kan Aturan Attack Technoblust Adalah Next turn Pokemon Yang Menggunakan Serangan Itu Nggak Bisa Nyerang Gitu Iya Oke Masuk Akal Masuk Akal Kira Dia Ternyata Emang Nggak Boleh Attack Masalah Tapi Daripada Tapi Nggak Bisa Kalau Dia Maju Genesek Nanti Tambah Susah Mundurnya Genesek Mundurnya 2 Koron Mew Bisa Mundur 0 Free Cost Retreat Free Pivot Dan Dia Nggak Perlu Ada Itu Oke Dituro Tidak Masalah Kita Bisa Tetap Tarik Genesek Ya Oke Berarti Next turn Turn Ini Dia Masih Nggak Nyerang Dia Masih Nggak Nyerang Oke Oke Nggak Nyerang Dan Bahkan Kita Bisa Bunuh Mew Game Over Ini Game Over Game Over Langsung Boss Oke 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 Ini kok Sebenernya Tidak Jadi Game Over Karena Kita Nggak Ada Energi Oke Dikasih Energi Oke Berarti Bener Game Over Oke Dan Kita Mundurin Ini Sini Aja Kita Tarik Genesek Yang Terkulai Itu Kita Langsung Matikan 80 Oke Kita Langsung Bisa Kau Dia Dan Nampaknya Cukup Segitu Saja Untuk Permainan Kali Ini Terima Kasih Sudah Nonton Dan Terutama Terima Kasih Sudah Mendengarkan